Halo semuanya, jumpa lagi bersama channel Deus Project Channel yang membagikan news entertainment dan hiburan Kali ini kita akan membahas sebuah artis Ya, teman-teman mungkin pernah mendengarkan artis yang bernama Lidia Prativi Artis ini terkenal di era tahun 2000an Itu pernah menjadi bintang atau artis pemeran dari Untung Ada Gini Teman-teman biasanya melihatnya Gini on Gini diperankan Liana Pungki Jadi ini adalah Untung Ada Gini, ini adalah sesen kedua dari Gini on Gini Ini diperankan oleh Lidia Prativi Lidia Prativi ini setelah menjalani masa hukuman selama 14 tahun Karena kasus pembunuhan kekasihnya yang dilakukan oleh ibunda dan tamanya Ini setelah 14 tahun berlalu, akhirnya kembali ke publik Lidia Prativi ini mengaku hidupnya kini masih dihantui rasa takut Bahkan sampai tidak percaya kepada orang lagi meskipun keluarganya sendiri Kehati-hatian ini pun menjadi hal yang utama bagi Lidia Prativi saat ini Sebab narapidana kasus pembunuhan ini tak ingin lagi terjerumus ke dalam lubang yang sama Nah, saat ini dia harus berhati-hati seperti yang diungkapkan dalam beberapa wawancara dengan stasiun televisi Dia bahkan harus berhati-hati termasuk keluarganya Untuk membersihkan namanya, Lidia Prativi ini bahkan sampai mengubah nama menjadi alias Maria Eleanor Ia mendaftarkan permohonan perubahan nama ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada 11 Desember 2013 Usai 8 bulan bebas bersyarat dari penjara Setelah mengganti nama, kehidupan Lidia Prativi ini jauh lebih tenang Padahal sebelumnya ia mengaku stres bahkan sampai ingin bunuh diri Pengajuan nama ini sama pada umumnya Seperti orang proses lihat di nama Diajukan sendiri sekitar 3 minggu Dikabulkannya Sekarang menjadi lebih tenang Demikian kata Lidia Prativi Usut punya usut juga Lidia Prativi ini juga sempat dikabarkan pindah keyakinan Namun sayangnya ketika ditanya mengenai hal tersebut Wanita kelahiran 14 Januari 1987 itu menggantung menjawabnya Seperti diketahui Lidia Prativi alias Maria Eleanor ini ditahan karena kasus pembunuhan Pertifikasinya naik gonggong hutagalung Ia difonis 14 tahun penjara karena keterlibatannya Sedangkan ibu dan tamannya ini dihukum seumur hidup Motif pembunuhan tersebut karena Taman Lidia yang terlilit hutang Oleh karena itu dia ingin merampas harta naik Kejadian tersebut terjadi pada 2006 di Putri Duyo Cottage Ancol Namun sebenarnya ini Lidia Prativi tidak benar-benar menjalani hukumannya selama 14 tahun Yang mendapatkan remisi sebanyak 30 bulan Karena telah berkelakuan baik selama di penjara Lidia Prativi pun hanya menjalani masa hukumannya setengahnya Yaitu sekitar 7 tahun dan pada tahun 2013 April tanggal 29 Ia bebas bersyarat Selama pembiasaan bersyarat ini Lidia Prativi sudah melewati masa percobaan Percobaannya itu dari April 2013 sampai 2018 Kini Lidia Prativi pun dinyatakan sudah bebas murni Demikian teman-teman berita dari artis Kita bertemu di video-video yang lain Sampai jumpa Dadah Assalamu 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 Assalamu